Intro Anggota Komisi 6 DPR RI Singin Janurat Moko berkunjung ke kantor DPP LDI Ia disambut oleh Ketua Umum DPP LDI K.H.K.S.Wantosantoso Dalam pertemuan itu, mereka membahas mengenai masa depan demokrasi Indonesia Harapannya, generasi muda lebih rasional dalam memilah informasi Partai politik juga tidak sekedar meraih kemenangan Tapi mempunyai tujuan untuk mensejahterahkan masyarakat Berikut pendapat mereka Selama ini yang kita ini kan terkukung dengan politik identitas Ya seyugianya ke depan, politiknya jangan lagi kita ini memainkan politik identitas Karena politik identitas itu saya khawatir menjadi sesuatu yang tidak akan pernah terselesaikan Karena urusannya sudah urusan kepentingan yang benar-benar sebuah kepentingan Seyugianya politik itu arahnya Kalau kita urut ya, demokrasi syaratnya harus ada partai politik Partai politik menjadi bagian dari upaya demokrasi supaya berjalan Nah demokrasi itu sasarannya adalah mensejahterahkan masyarakat Maka seharusnya seyugianya yang diperjuangkan oleh demokrasi, oleh partai politik Tapi adalah bagaimana mempunyai tujuan mulia untuk mensejahterahkan masyarakat Dengan otoritas politik yang dia miliki Kita supaya lebih rasional lah, generasi-generasi penerus kita ini lebih rasional Tidak hanya terbawa oleh emosional yang dikaitkan Apalagi sekarang baser itu adalah sesuatu yang sudah betul-betul main Informasi menjadi sesuatu informasi yang tidak lagi faktual Tapi informasi lebih kepada digiring untuk kepentingan-kepentingan tertentu Maka saya melihatnya adalah generasi muda sebaik lebih rasional menghadapi politik ke depan Sehingga memilih yang rasional, yang betul-betul berpihak kepada kepentingan rakyat Juga jangan terjebak dengan politik transaksional Karena perunsuk politik transaksional itu menghasilkan keterpilihan Tapi tidak menghasilkan keterwakilan Ada orang terpilih, tapi dia bukan mewakili Anda Tapi kalau kita bisa menghindari politik transaksional Maka kita betul-betul mereka yang terpilih merasa mewakili Anda Untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan Anda sebagai rakyat yang menurut Kita berharap menurut ke depan kondusinya lebih kondusif lagi Seperti yang saya melihat pada kedua tadi Jadi politik yang santun, menghilangkan politik identitas Dan menurut ke depan sehingga masyarakat akan lebih kondusif Tidak ada lagi seperti 2019 yang saling mengujat Sampai ke bawah, grassroot itu sampai terpecah Harapan kita nanti dari para politisi dapat berkampanye yang santun Pendukungnya juga harus tidak boleh saling menyerang Harus mengedepankan kondusifitas Sehingga nanti pemiru dapat kondusif Semuanya yang terpilih pun bisa terpilih dengan Tidak menjelek-jelek yang lain Nanti yang kalah pun bisa menerima logo Klik like jika menyukai video ini Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillah, Jazakumullahu Khairoh telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton